Intro Soekarno ditodong senjata ditulis oleh Henry F. Isnaini dari Historia.id Soekarjo Wilarjito, 86 tahun, saksi penanda tanganan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar meninggal dunia pada tanggal 5 Maret tahun 2013. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1998, Soekarjo di kantor LBH Yogyakarta menceritakan bahwa empat jenderal, yaitu M Panggabean, M Yusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sekira pukul 1 datang menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor untuk meminta menandatangani surat dalam map warna merah jambu. Pada saat M Yusuf menyodorkan surat dalam map itu, M Panggabean dan Basuki Rahmat mengeluarkan pistol. Melihat situasi demikian, Soekarjo selaku anggota pengawal Presiden Cakrabirawa yang sedang menggantikan ajudan Presiden Komisaris Besar Polisi Sumirat juga mengeluarkan pistol, tetapi dicegah oleh Soekarno. Pengakuan Soekarjo dan perjalanan hidupnya sudah dibukukan dalam buku Mereka menodong Bung Karno, kesaksian seorang pengawal Presiden, terbit 2008. Karena versi itu dianggap dapat menimbulkan keonaran, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menuntut Soekarjo. Namun pengadilan memutuskan dia tak bersalah. Kasasi Jaksa ditolak Mahkamah Agung dalam keputusannya yang diterima pengadilan tinggi Yogyakarta pada tanggal 11 Juni tahun 2008. Mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, Maulwi Sailan mengatakan, Dia, Soekarjo, itu omong kosong. Tidak ada nama dia dalam Cakrabirawa. Kata Maulwi kepada Historia. Menurut Maulwi, Ring 1 Cakrabirawa adalah detasemen kawal pribadi dari kepolisian yang dipimpin Komisaris Polisi Mangil Martowi Joyo, Ring 2 Korps Polisi Militer, serta Ring 3 dari Infantri Angkatan Darat, Marinir, Korps Komando Angkatan Laut, dan Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara. Selain itu, Soekarjo adalah anggota infantri berpangkat Letnan 2, yang datang menghadap Soekarno hanya tiga orang, M.Jusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Mahmud. Ujar Maulwi, kasat M.Panggabean berada di Jakarta. Lima hari setelah pengakuan Wilarjito, M.Panggabean membantah dan menyatakan, bahwa dirinya tidak ikut menghadap Soekarno. Pada tanggal 4 September tahun 1998, M.Jusuf menguatkan bahwa yang menghadap Soekarno hanya dirinya, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan mereka di sana sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kalau betul mereka baru pulang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, itu memperlihatkan bahwa pembicaraan dengan Soekarno berjalan alot. Tulis sejarawan Asfi Warman Adam dalam buku Membongkar Manipulasi Sejarah. Sejarawan Anhar Gonggong juga meragukan kisah Soekarjo. Menurutnya, tidak mungkin seorang prajurit Cakrabirawa bisa mendekat ke ruangan tidur Presiden. Sejarawan Baskara Tewardaya sependapat dengan Anhar, tetapi dengan alasan lain. Dalam buku Mencari Supriyadi, kesaksian pembantu utama Bung Karno, Baskara menulis, Sebelum tanggal 11 Maret tahun 1966, sudah dikirim dua orang pengusaha yang dekat dengan Soekarno, yaitu Dasaat dan Hashim Ning untuk membujuk Soekarno, menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Karena upaya itu tidak berhasil, dikirimkan tiga orang jenderal ke Bogor. Surat itu dikeluarkan memang dengan tekanan, tetapi tidak perlu memakai pistol. Tulis Baskara, lagi pula waktu itu Bung Karno masih menjadi Presiden, wibawanya belum hilang sama sekali. Rasanya tidak ada jenderal yang berani menodongkan pistol kepada beliau. . . . Sub indo by broth3rmax